Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meninjau jembatan geladak perak yang putus pasca erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwu, Lumajang. Pembangunan jembatan darurat belum bisa dilakukan akibat ukuran jembatan dan faktor lingkungan pasca erupsi Semeru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meninjau jembatan geladak perak yang putus di Kecamatan Pronojiwu, Lumajang, Jawa Timur. Putusnya jembatan ini menyebabkan dua dusun di desa Sopit Urang, sulit dijangkau, yakni dusun Sumber Sari dan dusun Curah, Koboan. Akibatnya korban erupsi Gunung Semeru di wilayah tersebut kesulitan menerima bantuan. Untuk itu, Menko Pemka berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Batalion Zenitempur untuk membangun jembatan darurat. Namun pembangunan jembatan dalam waktu dekat belum bisa dilaksanakan akibat faktor ukuran jembatan geladak perak yang putus. Pemakaian jembatan beli yang biasanya dibangun untuk pertempuran juga sulit sebab harus mendirikan tiga pilar penyangga. Ini tadi mestinya rencana akan ada supaya usaha kita untuk menyambung darurat ini, jembatan ini. Jembatan apa? Jembatan perak. Jembatan perak ini supaya maksudnya agar sudah terhubung antara Malang dengan rumah jang, terutama untuk penanganan korban. Tetapi tadi sudah dicek, dari Sipur yang berada di Malang, kemungkinan sangat berat untuk dibangun. Karena itu, walaupun tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri BPR juga, nanti alatan berada dari BPR juga akan membackup. Karena itu nanti mau kita kaji lagi. Beli sendiri, sampai dengan saat ini kami sudah laporkan secara bertahap, berkala ke atasan kami bahwasannya dengan bentangan yang ada sekarang saat ini sejumlah 192 meter, kemudian ketinggian 70 meter, itu kurang memungkinkan untuk membangun jembatan beli. Dikarenakan kondisi yang bentangan sepanjang itu, ketinggian itu, kemudian kita membutuhkan pilar untuk berada di tengah-tengah dari bentangan ini, minimal 3 spot. Namun permasalahannya lagi adalah untuk membangun pilar tersebut tidak memungkinkan. Belum dapat dipastikan kapan jembatan penghubung Lumajang Malang bisa dibangun kembali. Pihak terkait masih menantikan hasil kajian untuk membuka akses dua wilayah pasca erupsi Gunung Semeru. Sementara puluhan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Malang, Senin pagi menyisir rumah-rumah warga di desa Supit Orang. Petugas memastikan seluruh bangunan telah kosong. Meski begitu, sejumlah warga tampak kembali mengambil benda yang masih bisa diselamatkan. Petugas pun memberikan binaan agar warga segera kembali ke pengungsian. Karena mengusung ini, barang-barang yang masih bisa dipakai buat sehari-hari ini. Apa jembat yang telah dianggap? Ya beras, ya kompor, ya gabah itu yang masih... Kan gabah bisa masih dibuat, diolah buat itu, beras, gabah itu. Pencananya di bagaimana nih, Mbak? Di pengungsian. Pengungsian, ya. Untuk mempercepat aktivitas di wilayah rawan ini, petugas juga membantu warga desa mengangkut barang yang bisa dimanfaatkan. Untuk desa Subeturang, mohon izin untuk sementara tidak bisa dilalui oleh semua warga, karena mengingat yang di atas, dan juga nama juga mengolah. Patawan di lokasi yang terdampak parah erupsi Semeru ini, akan dilakukan dengan patroli dan penyekatan berkala. Tim Liputan JTV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!